Ya jangan libur mas, mana isu tuh ya ada tenda Sempat, itu dia Alhamdulillah sudah membaik detik-detik veteran putra Onsu dan Sarwenda jemuk kondisi Fuji yang terbaring di rumah sakit Dan sekalian keluarga Ruben Onsu mampir ke rumah sakit untuk jemuk kondisi Fuji yang masuk rumah sakit Veteran Peto merupakan salah satu selebriti tanah air yang terkenal lewat dunia maya karena memiliki suara emas Usai diundam oleh salah satu stasiun televisi, kemudian Ruben Onsu, tergerak hatinya untuk mengasuh veteran Peto layaknya anak sendiri Usai melalui perjalanan panjang, presenter kondang tersebut akhirnya mendapatkan hak asuh atas veteran Di bawah asuhan Ruben, veteran mengembangkan bakatnya bernyanyi dan remaja berusia 16 tahun itu kini sudah menjadi sosok terkenal serta memiliki banyak fans Di tengah namanya yang sedang naik daun, berbagai isu menerpa veteran, keluarga Ruben Onsu, serta keluarga kandungnya di NTT Salah satu kabar yang cukup membuat hati miris adalah pernyataan orang mengenai veteran yang tidak lagi peduli dengan keluarga kandungnya Karena terlanjur sudah hidup enak dan nyaman bersama Ruben Onsu Tak ingin spekulasi ini terus berkembang, sebagai orang tua kedua veteran, Ruben Onsu ingin menjelaskan perihal kabar yang memujukkan putranya itu Lewat video Youtube The Onsu Family, Ruben mendatangkan kedua orang tua veteran Tak hanya itu saja, veteran serta istrinya, Sarwenda pun turut hadir di sana Dalam video bertajuk, Pak Ferdi Permisi Pak Ruben, saya ini kalau mendidik anak keras, itu Ruben mengizinkan veteran untuk menyampaikan isi hatinya di hadapan kedua orang tua kandungnya Veteran pun secara terang-terangan menceritakan masa lalunya yang pahit Pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda merupakan salah satu keluarga yang merayakan Imlek Tak hanya berbagi angpau, Sarwenda dan keluarganya juga menggelar diner Imlek lho Biar gak makin penasaran, yuk langsung saja simak 5 potret Sarwenda dan keluarganya saat diner Imlek Seperti biasa, Sarwenda tampil stunning dalam acara diner Imlek Tak lupa ia juga menenteng tas mewah seharga 269.128.000 rupiah Di momen diner Imlek kali ini, Sarwenda mengenakan baju kembaran dengan anggota keluarga lainnya Ia memilih warna krem dengan aksen lain merah yang manis Momen diner Imlek Sarwenda semakin meriah dengan kehadiran rekan bisnisnya Tak hanya rekan bisnis, Sarwenda juga turut mengundang teman-teman artisnya dalam diner Imlek tersebut Diner Imlek Sarwenda dan keluarga didesain dengan pernak-pernik yang sangat lucu Gemes banget ya Penyanyi Betran Peto dikenal sebagai anak yang baik hati dan sangat menyayangi keluarganya Terutama kedua orang tua asuhnya yakni Ruben Onsu dan Sarwenda Bahkan semakin dewasa, penyanyi yang akrab di Sapa Onyo itu tambah perhatian terhadap anggota keluarganya Tak cuma kepada ayah dan bunda namun juga kepada kedua adiknya yakni Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Memang Betran Peto bukanlah anak kandung Ruben Onsu dan Sarwenda Ia merupakan anak asli Manggara yang diasuh oleh pasangan artis itu sejak 2019 lalu Betran Peto merupakan anak bersuara emas yang terlahir sebagai bocah pedesaan Semenjak diasuh oleh Ruben dan Sarwenda, kini semakin besar, Betran Peto tak malu-malu lagi menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka Nah, salah satunya adalah sikap Betran Peto yang baru-baru ini terjadi Dari pantauan banjarmasinpos.co.id, Onyo menyatakan perasaannya yang mana mengaku sangat menyayangi bunda Sarwenda Acap kali penyanyi 17 tahun tersebut memang suka mengungkapkan hal tersebut Terbaru pada Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023, Betran Peto kembali menyatakan perasaan itu Dalam hal tersebut